Bisa jelasin yang terkait dengan nadakan pada hari ini dan bagaimana dari tahun ini, kurang lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera. Dapat kami laporkan sekaligus kami informasikan langsung dari tempat kejadian perkara, yaitu di Jalan Imam Bonjol nomor 21, tempatnya di Cafe Blue Doors. Jadi pada hari ini, hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, tadi sekira pukul 07.58 waktu Indonesia Barat, titik kafe ini berawal dari karyawan yang bekerja sebagai waitress di pelayan di Cafe Blue Doors, mendengar ada suara besisak berupa gas di dalam kafe ini. Kemudian, waitress atas sama saudara Tafiqur Rahman dengan saudara Aditya, mengecek sumber besisak tersebut di dalam gudang. Kemudian setelah dicek, kemudian saudara Tafiqur Rahman keluar, pada saat saudara Aditya masih berada di depan gudang, terjadi ledakan. Ini kejadian ini, dapat reka-reka saksikan, ini merupakan dampak impact dari ledakan gas tersebut. Jadi dapat kami laporkan, berdasarkan hasil TP-TKP tadi, kemudian olah TKP, kita bersama dengan reka-reka dari Satres Green, Forest Abel Surabaya, Usai Nafis, kita lokalisir, kita pasang polis lain, dan kita laksanakan pendalaman apa yang menjadi sumber ledakan. Dapat kami laporkan di sini, akibat ledakan tersebut tadi, yang seperti yang kami sampaikan di awal, dari White Trust Pelayan, atas nama saudara Taufiqur Rahman, dengan luka bakar, luka bakar 20% yang sekarang dirujuk, dirawat, di dokter. Saat kejadian ada aktivitas, maksudnya ada tamu atau belum? Sudah ada, belum. Karena ini kan baru berawal, baru pagi tadi, baru awal mau opening, baru persiapan, pembukaan, sampai. Terima kasih telah menonton!